...hiji komoditas pangan, anu kawilang hadek ke konservasi lingkungan lantaran ke punjul tangkal kopi lebah nyerep cai. Kogitunamang ratus-ratus patani di Cibulauhejo Kabupaten Bogor setegah pola melah tangkal kopi ngagunakan teknik agroforestry. Nyekos gitu tangkal kopi anu dipelak diantara tatangkalan sejen salah sejina dina kebon enteh anu pernah nadil laluak Cibulauhejo Kabupaten Bogor. Salah seorang anak ketipatannya nunarata seketak melak tangkal kopi di Atalelewok, Jumpono Ngebrehgen, pihaknya memiti ngegarap agroforestry kopi dina tahun 2022. Dinamprona pengaruhnya kawilang positif nyeta Ngaronjatgen, kerajaan masyarakat lokal, dumih widang ekonomina Ngaronjat. Tara perkebunan kopi dengan pola agroforestry. Jadi kalau sejak agroforestry kopi ini yang kita garap disini mulai sejak tahun 2002. Terus gimana sih Pak untuk kontribusinya untuk kesejahteraan masyarakat disini? Untuk kesejahteraan masyarakat lokal ya sangat Alhamdulillah ya. Bagi yang sudah mengikuti kompok tani yang ada disini itu, sekarang untuk kesejahteraannya lumayan sangat meningkat dan perekonomiannya pun sudah mulai membaik. Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto Ngecesken, pihaknya kagagas kusuh manget Jumpono, sarta potensi konservasi lingkungan, anu mampu ngarah-harjakan masyarakat di Sabuderenana. Sokomo eto tempat anu pernah na di Lelewak 0 km Ciliwungteh, Herawanto yakin ketak pemeris pasu olan di eto Lelewak bakal mengaruhan widang sosial ekonomi tepi kajauhna. Bihaknya setekah pola ngawanuhkan teknologi terasering sarta gore rampak tangkal kopi, di eto Lelewak turta di sawatar Lelewak sejenadisa kuliah Jawa Barat, anu hasilna boga potensi ngunyangken devisa ngaliwatan ekspor Jawa Barat. Ketak ngarah-harjakan masyarakat nage, mampu ngaronjatkan daya beli warga Cibulau Hejo, sarta ketahanan pangan ngaronjat. Ingat bahwa ketahanan pangan itu ada dua faktor, satu faktor produsen, satu faktor konsumen. Produksi harus mencukupi, betul. Tapi kalau produksinya mencukupi tapi nggak ada yang beli, karena nggak punya daya beli, Nah, disinilah maka proyek-proyek seperti menyejahterakan, mengangkat kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti tempatnya Mas Jumbo, ini penting untuk memperbaiki daya beli, sehingga lebih tahan terhadap guncangan harga. Dan ini satu hal yang lebih sustainable ke depan, tentunya untuk mendampingi berbagai bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah yang memang sifatnya lebih untuk jangka beda dan segmen tertentu. Meher Genep, puluh dalapan kepala kuala warga di desa Cibulau, Hejo, Turta Lewi, di dua ratusan kepala kuala warga Sejenetik, Kelompok Tani, ke pengaruhan ke lawan positif, kuketak melaktangkal kopi. Dinam prona etamah saraketeh mampu ngadagangkan produk kopi naka Bandung, Yogyakarta, Surabaya, tepikamakasar. Samalah sebebaranagara, Boga Karep, mesen kopi Cibulau, nyata Perancis, Jeng Dubai. Tapi-tapi kaki waria tepat tani keremejana ngaronjatkan produksi kopi na, sangkan mampu nyumponan kak butuh ekspor.